Kabupaten Agam sedang menetapkan status siaga darurat. Koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kabupaten Kota, rencana kita akan melakukan rapat koordinasi juga langsung dihadiri oleh dari BNPB. Nanti asir rapat ini akan kita dapatkan, apa langkah yang akan kita ambil, apakah kita akan menetapkan status siaga darurat atau status siaga ini ditetapkan oleh Kabupaten Kota. Nah, karena kemarin kami dapat informasi Kabupaten Agam sedang menetapkan status siaga darurat. Jadi, apakah kita nanti akan sebagai pendamping atau memang status ini akan berada di provinsi. Kalau untuk debu ini, karena ini bergantung pada arah angin, tentu debu akan mengikuti kemana arah anginnya. Jadi, kemarin ada beberapa kecamatan juga yang kena debu, tapi untuk hari ini kita belum tahu di mana arah debunya akan turun. Kalau intensitasnya meningkat lagi, ada beberapa kecamatan yang berada di dekat Merapi ini. Kalau tidak salah di Agam itu ada dua kecamatan, kemudian di Tanah Datar itu ada tiga kecamatan yang berdekatan dengan Merapi ini. Untuk populasinya, saya belum bawa data populasinya, tapi jelas di masyarakat yang berada di radius KRB 1, 2, dan 3 pasti akan terdampak. Tapi karena untuk saat ini, kita masih fokus di KRB 1 di radius 4,5 km sesuai dengan arahan dari BPNBG. Kalau potensi lahar ini Pak, lahar dingin, seperti apa? Kalau untuk potensi lahar dingin, tentu karena kemarin juga sudah terjadi di Mai kemarin, banyak lahar dingin Merapi, tapi itu pun tentu belum semua material di bu pulkanik yang berada di lahir Merapi ini yang sudah terbawa ke bawah. Sesuai dari informasi tunaga-tunaga yang ahli, itu masih banyak potensi material merapi, material debu Merapi yang masih ada di lahir. Tentu ini kita tetap waspada, terutama kalau terjadi hujan yang ekstrim atau lebat. Terima kasih telah menonton!